Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sahabat Jakarta PSR ya teman-teman semua ini akan saya flash lagi ya Maaf ya ini berantakan tempat meja kerja saya banyaknya iPhone iPhone bikin bahaya pala pusing ya ada tiga iPhone ini tapi yang saya pas bukan iPhone ini akan saya bahas tentang not charging ya ini Samsung j7 frame ya kondisinya udah saya bongkar ya ini desa bongkar semuanya tinggal mesinnya doang sama rangka-rangkanya ini yang saya singkirkan dulu ya biar agak enakan dilihat ini kondisinya not charging ya ini udah saya ganti port USB nya ini konektor ini udah tiga kali tadi ya yang ada malah nggak ngecas ya tapi terjadi suhu panas ya di bagian IC nya ini ya IC yang sebelah sini ini bisa dilihat teman-teman IC di bagian ini ya ini ini kalau bisa dilihat yang ini yang yang atas ini bukan yang bawah ini tapi yang atas ini kalau yang bawah ini kayak coil yang ini ini saya saya bukan saya gara-gara penyebabnya ini jadi konsumsi arusnya tidak normal ya jadi ketika ini saya colokkan ke USB charger seperti ini ini kalau dipegang panas ya ini ya ini panas ini jadi arus yang masuk ini aduh-aduh-aduh-aduh ini panas sekali ya di area charger-nya sini sama ini ya bisa dilihat ya ini akan saya coba kasih apa namanya thinner ya ini langsung kering yang di bagian ini ya di yang IC ini ya karena emang panas batin ya ini biasa bisa dilihat nih nih langsung kering ya di bagian ini di bagian ini luar rasatnya ya ini terjadi shot ini ya di bagian IC nya ini akan saya lepas dulu ini saya takut megangnya karena panas ini ya panas banget ini ya aduh ini coba akan saya lepas IC nya dulu ya ini saya akan bentar dulu nih lampu saya miring-miring ya karena akan saya benar-benar dulu lampunya ini akan saya coba lepas IC di bagian sininya ini ini akan saya coba saya lepas IC nya dulu ya ini akan saya lepas IC nya karena terjadi kayaknya terjadi shot di IC nya ini ya jadi kalau kita colok charger ada komponen yang panas biasanya itu yang shot ini ini cara mudahnya ya kalau kita pakai tes pakai multitester ya bisa tapi kalau ini udah ketahuan dicolok udah panas yang ngapain kita tes pakai multitester ya langsung saja kita eksekusi ya ini bagian isi ini hasilnya ada apa namanya ada semacam lemnya ya di di isinya ada semacam lem teman-teman coba kan saya lepas dulu ya ini karena isinya dilapiskan lem lepasnya agak susah ya jadi harus sabar kita lepasnya kita kasih look lagi ya 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 ini udah saya lepas ya ya isinya sudah saya lepas jadi langsung mencelat isinya ya karena saya lempar pakai kartu ya setelah kondisi isi terlepas seperti ini bersihkan dulu ya kaki-kakinya biar terjadi terjadi shot lagi dan kaki-kakinya pakai biar saya pakai shoulder kita rapikan kaki-kakinya setelah dirasa cukup cukup bersih ya kita bersihkan menggunakan thinner kita cek lagi selamat menikmati ini kondisi setelah isi saya lepas ini kita sambil kita bersihkan seperti ini ya biar plug-nya hilang dulu ya ini untuk langkah selanjutnya kita akan coba tes kita charging lagi ya kita lihat konsumsi arusnya apakah sudah masuk ya tadi masuk tapi panas ini tidak ada panas-panasnya ya sudah hilang ya karena isinya sudah saya lepas dan ini coba akan saya lihat ini teman-teman bisa dilihat disini ya konsumsi arusnya dari charging 5,1 volt ya ini normal ya kalau dari charging ya dan ketika kita ke baterai ini harusnya 4,2 3,7 sampai 4,2 ya dan ini tidak sampai baterai ya ini di port baterainya tidak sampai langsung si arusnya ini menandakan memang karena isinya saya lepas ya ini untuk cara menanganinya kita tanpa mengganti IC-nya ini ya ini akan saya tanganin tanpa mengganti IC dan akan saya sambungkan jemperkan dengan di area bagian sini ya IC keduanya ya disini ya saya sambungkan di area resistor hitam ini dari v-bat disini sampai menuju sini ya kita jemper biar asumsi arusnya bisa sampai ke baterainya ya jalur arus listriknya arus chargersnya biar sampai ke sini ini akan saya charging saya jemper menggunakan kawal jemper ya kenapa tidak saya ganti karena ini saya tidak punya spare part-nya ini saya langsungin aja tanpa mengganti IC-nya dan ini kita langsung saja saya jemper dulu ya kita cari ini akan saya kerik-kerik ya membuat jalur v-bat-nya disini ya biar gampang ya jadi kita tidak usah nyari dari kaki-kakinya kadang-kadang susah konjember dari kaki-kakinya kita cari kerik-kerikin aja di atas kaki yang v-bat-nya kita bikin jalur v-bat-nya disini ya ini saya kerik-kerik kita kasihkan kita kasihkan timah ya kita kasihkan timah ya kita kasihkan timah ya kita siapkan timah kita siapkan lagi ini kawat jemperan yang saya pakai ini biasa yang saya pakai ke jemperannya ini kita akan jemper menuju ke IC yang bagian atas kita jemper ke resistor bagian atas yang jalur v-bat-nya ini kita jemper dari arus ripet dari bagian bawah menuju atas ya ini kita ukur dulu seberapa panjang ini kita perlukan sekitar oh ya segini cukup ini kita potong dulu kita jemper menuju sini ya kita jempernya menuju ke semacam resistor hitam ini udah gak kelihatan ya kamera saya maaf jelek ini ya ini di bawah IC ini ada resistor gede ini ya agak gede ini hitam kita jemper ke situ kayak resistor yang hitam ya itu tau itu resistor atau apa ya kalau kapasitor makanya gak hitam ya kapasitor itu warna coklat ada yang putih-putih juga tergantung kapasitornya ini akan kita jemper langsung menuju kalau ujung kawat jempernya kita kasih tim masuk di seperti ini susah ya jempernya ini setelah selesai kita akan jemper kita kasih fluk dulu ya biar gampang yang jempernya kita kasih fluk lagi aduh gak banyak rambut ini kita kasih fluk lagi biar proses jempernya gampang kita akan menjemper kita tambahin tim sedikit jadi soldernya di ujung soldernya terus kita jemperkan ini kita jemperkan aduh kawatnya nyangkut ini kawat jempernya nyangkut nanti nyangkut ini ya semoga ya udah saya jemperkan ya ini udah saya jemperkan disini udah lampunya gak terang ya ini ya ini udah saya jemperkan menuju sini ini bisa dilihat nih ya kawat jemperannya menuju resistor di bawah AC ini udah bersihkan lagi saya usahakan jemperannya jangan terkena terkena sesuatu yang tidak dinginkan ini coba akan saya masukkan ke mesinnya lagi apakah ini akan berhasil bismillahirrahmanirrahim ini jemperannya disini ya ini menuju yang pipet bawah ini kita rakitnya nanti aja ya ini kita pastikan dulu apakah ini benar-benar sudah masuk arusnya ke mesin kalau yang pertama tadi gak mungkin masuk ya karena IC-nya saya lepas jalurnya putus ya di IC ya pengecasannya akan normal ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ini bisa dilihat mantap jiwa manius mantul ini ya kalau kita kerti